Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang menguasai ilmu Jawa kuno, yakni Manunggaling Kawula Gusti. Perselisihan Sheikh Siti Jenar dan para wali lainnya ternyata bukan pada ajarannya yang disebut sesat oleh banyak pihak. Hanya saja, dari beberapa kisah, pangkal persoalannya adalah pada metode pengajaran yang diberikan oleh Sheikh Siti Jenar. Dikisahkan, pengajaran yang dilakukan oleh Sheikh Siti Jenar untuk murid-muridnya dilakukan tanpa tedeng aling-aling, alias terbuka tanpa melalui banyak proses dan apa adanya. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para wali. Kedepannya masjid, musola akan menjadi sepi lantaran para murid mendapat ajaran yang singkat dan tidak melalui tahapan-tahapan agar seseorang menjadi matang secara emosional. Ajaran Sheikh Siti Jenar dilakukan dengan langsung tanpa membuat perumpamaan-perumpamaan dan filosofi-filosofi atau kiasan yang rumit dipahami. Sebab itu, santri Sheikh Siti Jenar lebih banyak ketimbang santri dari wali-wali lainnya. Sheikh Siti Jenar yang memiliki nama asli, Abdul Jalil ini adalah seorang wali penutup. Namun, karena persilisahan soal metode pengajaran dengan para wali lainnya, sehingga pada saat pembentukan dewan wali, Sheikh Siti Jenar tidak mau melibatkan diri. Alhasil, majelis itu disebut dengan wali songo, sebab tanpa kehadiran Sheikh Siti Jenar yang sesungguhnya wali ke-10. Selain sakti mandraguna dan mewarisi ilmu kejawen yang disebut Manunggaling Kawul Agusti, Sheikh Siti Jenar juga menjadi satu-satunya pewaris pusaka Brahmastra. Dalam perjalanannya, para wali menginginkan Sheikh Siti Jenar menghentikan pengajarannya. Namun, Sheikh Siti Jenar tetap mengajarkan apa yang diketahui tentang Tuhan kepada santri-santrinya. Hingga akhirnya, para wali memutuskan untuk mengakhiri hidup Sheikh Siti Jenar. Mengetahui hal ini, Sheikh Siti Jenar memilih untuk mengikhlaskan dirinya untuk dimatikan oleh para wali lainnya. Hal ini dilakukannya demi kemajuan dan kejayaan para wali lain sehingga perjalanan pengajaran Islam tercapai. Tentang pembunuhan Sheikh Siti Jenar, tentu banyak orang yang hanya tahu jika Sheikh Siti Jenar dikalahkan oleh Sunan Kalijaga saat beradu ilmu. Sayangnya, ada kisah lain yang tak diungkap oleh banyak orang. Sejatinya, setelah mengetahui dirinya akan dimatikan, Sheikh Siti Jenar memilih untuk ikhlas dimatikan. Setelah itu, ia mewariskan pusaka Brahmastra kepada murid kesayangannya, yakni Kebo Kenongo. Hal ini agar para wali bisa mengalahkannya. Sebab, jika pusaka itu masih di tangannya, para wali lain tidak akan sanggup mengalahkannya. Setelah itu, Sheikh Siti Jenar menyerahkan diri pada para wali. Kemudian para wali memutuskan Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Sheikh Siti Jenar. Sunan Kalijaga yang mendapat tugas itu pun merasa ragu. Apakah ia mampu mengalahkan Sheikh Siti Jenar yang lebih sati? Hanya saja, Sheikh Siti Jenar menyerahkan diri dan meminta Sunan Kalijaga untuk segera mengakhiri hidupnya. Melihat situasi Sunan Kalijaga yang ragu-ragu ini, murid Sheikh Siti Jenar memanfaatkannya dengan melesatkan pusaka panah Brahmastra ke arah Sunan Kalijaga. Diketahui, kesaktian pusaka Brahmastra tiada tanding. Jika mengenai sasarannya, siapapun pasti akan musnah. Melihat hal ini, Sheikh Siti Jenar langsung melesat menghadang panah Brahmastra dengan dadanya sendiri. Terang saja, Sheikh Siti Jenar yang sudah memilih untuk meninggalkan dunia ini langsung musnah tak berbekal. Tak lama setelah itu, aroma wangi memenuhi tempat pertarungan itu. Sunan Kalijaga yang mengetahui hal ini terkejut dan langsung mengumumkan bahwa Sheikh Siti Jenar yang bernama asli Abdul Jalil ini orang suci dan orang benar. Setelah itu, Sunan Kalijaga mengasingkan diri dan tak pernah mau ikut campur urusan para wali lainnya. Pada saat para wali melakukan perlawanan pada Kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga juga tidak mau ikut campur dan memilih menjauh dari hiruk-pikuk keributan itu. Ini dilakukannya karena menyadari dan belajar dari Sheikh Siti Jenar yang tidak mementingkan urusan dunia. Justru Sheikh Siti Jenar rela dimatikan demi kejayaan para wali dan Islam. Menurut ceritanya, ia mati tak meninggalkan bekas atau moksa setelah ditembus pusaka Brahmastra yang dilesatkan oleh muridnya sendiri, Kebu Kenongo. Demikianlah penjelasan tentang kematian Sheikh Siti Jenar yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.